Jadi misalnya ketika kita diserang, agama kita diserang, kemudian kita melakukan pembelaan. Yesus saja mengajarkan kepada kita, Injil itu kabar baik loh. Kalau kita datang dengan serangan menjelekkan orang lain, ya itu jadi kabar buruk. Yang kita tidak suka, yang kita benci itu kan adalah dosa. Ketika dia menyerang kita, dosanya di situ adalah melakukan serangan terhadap orang lain. Lalu kita balas dengan serangan, ya sama aja kita melakukan dosa yang sama. Nah, sebetulnya mesbah itu lebih cocok disebut misalnya mesbah pujian, mesbah penyembahan, itu lebih cocok. Tapi kalau mesbah doa, kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Karena doa itu permohonan, mesbah itu persembahan. Persembahan dengan permohonan kan dua hal yang berbeda. Ini apa sih ini, ngasih persembahan tapi isinya proposal pembangunan rumah, proposal cari jodoh, proposal ini dan sebagainya. Dalam kekristenan itu, minta maaf itu harus berlomba-lomba. Siapa duluan kalau perlu? Halo pemirsa, bersama lagi dengan kami di podcast Tayo. Teman-teman pemirsa yang masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan Al-Khidab ya, bisa bertanya dengan kami. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, pertanyaan pertama untuk Pak Yosi. Shalom Pak Yosi. Tolong dibahas soal apologia Kristen zaman now. Bagaimana pendapat Pak Yosi? Apologia zaman now. Jadi permohonan maaf gitu ini ya? Yang apa? Mengakuan dosa gitu kali ya? Enggak. Apologia, apologetika itu adalah salah satu ilmu di sekolah teologi yang dia mempertanggung... Apologia itu kan secara harfiah artinya mempertanggungjawabkan iman. Jadi misalnya ketika kita diserang, agama kita diserang, kemudian kita melakukan pembelaan. Nah di zaman now, karena yang ditanyakan zaman now. Zaman now. Zaman now itu sekarang terkenal dengan apologetik atau apologia YouTube. Jadi banyak YouTuber dan TikTokers yang berapologia. Jadi mereka membela iman Kristen dengan cara-cara zaman sekarang. Nah hanya masalahnya, ini tapi karena penanyanya sepertinya saya kenal. Yang mungkin yang dimaksud oleh beliau itu adalah banyaknya kaum apologet yang kebebelasan di dunia YouTube. Misalnya ketika dia merespon serangan dari agama lain, kemudian direspon dalam bentuk serangan balik. Menurut saya kekristianan tidak seperti itu. Prinsip kita itu sudah sangat kuat, yaitu kasih. Jadi kita dalam merespon pun harus penuh dengan kasih. Merespon serangan-serangan yang masuk kepada kekristianan. Misalnya ada yang bilang Tuhanmu tiga. Ada yang bilang Alkitabmu sudah dipalsukan. Ada yang bilang sesatlah dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah merespon dengan menunjukkan bukti atau menunjukkan fakta-fakta bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan itu. Itu saja sampai sebatas itu saja. Tidak perlu sampai menyerang agama lain. Karena kalau kita sampai menyerang agama lain, apalagi berbicara tentang agama lain, dalam perspektif kita, dalam kacamata kita justru kita telah keliru di situ. Kita telah menjerumuskan diri kita ke situ. Kenapa? Karena kita jadi menilai agama lain. Kita menilai orang lain saja kan dalam Alkitab itu disuruh untuk jangan gampang menghakimi orang. Apalagi menghakimi agama lain yang kita sendiri tidak punya basic tentang pengetahuan mereka. Tentang agama-agama itu. Agama apa saja ya. Jadi akan lebih baik kalau kita mau menyampaikan kebenaran. Sampaikan saja kebenaran. Tidak usah menyalahkan yang lain. Kalau kita ingin menyampaikan ajaran-ajaran kekristenan, sampaikan saja ajaran Kristen. Tidak usah menjelek-jelekkan ajaran agama lain. Nah yang terjadi sekarang di Youtube itu banyak sekali orang beryuforia atau terobsesi untuk menyerang agama lain. Karena agamanya sendiri diserang. Membalas ya. Padahal Yesus kan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Yesus bilang berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ajaran kita pada dasarnya harus sama seperti yang Yesus lakukan. Bahkan sampai dia disalih pun dia masih bisa berkata Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu satu teladan yang luar biasa. Nah kalau kita dalam merespon berapologi yang menjadi sama dengan orang lain yang menyerang kita lalu kita menyerang baik, menyerang balik. Nah apa bedanya kualitas kekristenan itu? Justru kualitas kita adalah ketika kita diserang, kita tidak balik menyerang. Tapi kita tetap menunjukkan kasih kita. Karena kita kan tidak membenci orang. Yang kita tidak suka itu, yang kita benci itu kan adalah dosa. Ketika dia menyerang kita, dosanya disitu adalah melakukan serangan terhadap orang lain. Lalu kita balas dengan serangan, ya sama aja kita melakukan dosa yang sama. Tinggal kita posisikan saja diri kita di posisi mereka. Maka ya kita juga akan sakit hati kalau kita diserang. Apalagi sampai menjelek-jelekkan kitab suci agama lain. Nah itu sangat tidak kristiani. Orang Kristen itu harus selalu menjadi teladan. Nah itulah apologia zaman now yang seharusnya kita butuh sekarang. Apalagi di dunia Youtube sekarang, dunia TikTok sekarang sudah penuh dengan kata-kata kasar, saling menyakiti, saling merendahkan, bullying, memojokkan orang. Ya janganlah kita hadir di dunia itu seperti orang-orang lain. Kita harus tetap tampil sebagai penyampai kabar baik. Nah Yesus saja mengajarkan kepada kita, Injil itu kabar baik loh. Kalau kita datang dengan serangan menjelekkan orang lain, ya itu jadi kabar buruk. Jadi kabar yang tidak dengan suka cita, tapi justru melakukan penghinaan. Apalagi kalau sampai pelecehan terhadap agama lain. Itu sangat tidak kristiani. Itu mungkin apologia zaman now. Nah tapi soal media yang bisa digunakan ya itu bisa apa saja. Bisa Youtube, bisa TikTok, bisa Twitter kalau masih ada yang pakai Twitter ya. Facebook dan sebagainya bisa kita pakai apa saja untuk menyampaikan kebenaran dari ajaran kita. Dan mungkin kalau ada yang ngikutin podcast ini yang mau bertanya tentang apologetik, ya mungkin dia merasa dirinya diserang, ya silahkan saja. Kita akan coba memberikan jawaban di sini bukan dengan cara menjelekkan agama lain, tapi dengan menyampaikan kebenaran itu. Itu akan lebih now di zaman now lah. Lebih enak ngerespon orangnya jadinya. Ya, nggak ada beban setelah itu kan. Ya, takutnya kalau dilawan terus ya keluar terus. Ya, kayak film Kung Fu itu nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya, saud-saudan. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Salom Bapak, saya mau, apa yang dimaksud dengan mesbah doa? Terus bagaimana kita membangun mesbah doa di dalam keluarga? Ini sebetulnya dua istilah yang agak unik ya. Karena mesbah ya mesbah, doa ya doa. Doa itu kan adalah permohonan kita kepada Tuhan. Berisi permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Itu doa. Mesbah itu dalam bahasa Ibrani itu misbiah. Misbiah itu dari kata sabah. Sabah itu artinya menyembelih. Jadi mesbah itu adalah tempat kita mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Makanya kalau di dalam perjanjian lama itu kan setiap kali orang bertemu dengan Tuhan, lalu kemudian di situ akan didirikan mesbah. Untuk mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi sebetulnya mesbah itu lebih cocok disebut misalnya mesbah pujian, mesbah penyembahan, itu lebih cocok. Tapi kalau mesbah doa kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Karena doa itu permohonan, mesbah itu persembahan. Persembahan dengan permohonan kan dua hal yang berbeda. Persembahan kita memberi kepada Tuhan. Permohonan kita meminta kepada Tuhan. Jadi ketika mesbah doa itu digabung jadi agak rancu. Persembahan doa. Masa kita mempersembahkan permohonan kepada Tuhan? Agak aneh kan? Ibaratnya kalau kita ketemu dengan seorang donatur atau seorang direktur, kita kasih persembahan kepada dia dalam bentuk proposal. Pak, karena Bapak begitu baik, ini saya kasih hadiah buat Bapak. Hadianya proposal. Permohonan, daftar permohonan. Ya orangnya kaget loh. Katanya mau ngasih persembahan, kok ngasihnya proposal. Nah sama. Kalau kita sebut mesbah doa, itu kan sama seperti kita mempersembahkan proposal kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan menerima juga kalau Tuhan itu manusia seperti kita, mungkin dia akan kaget. Ini apa sih ini? Ngasih persembahan tapi isinya proposal pembangunan rumah, proposal cari jodoh, proposal ini dan sebagainya. Jadi sebetulnya ada kerancuan di situ. Saya tidak tahu istilah ini dari mana ya. Istilah mesbah doa. Seharusnya mesbah itu sendiri, doa itu sendiri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mesbah itu diterjemahkan altar. Sehingga mungkin banyak orang Kristen di Indonesia kan kadang-kadang suka ngikut-ngikut tradisi kekristenan yang ada di Amerika. Apa yang populer di Amerika, populer juga di Indonesia. Nah di Amerika itu ada namanya altar of prayer. Nah itu mungkin dari situlah muncul istilah mesbah doa. Padahal sebetulnya kurang pas. Mesbah itu sekali lagi mesbah adalah tempat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau di gereja itu ya ibarat kantong kolekte atau kotak persembahan itulah mesbah kita. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi dalam tradisi gereja persembahan itu bisa juga dalam bentuk puji-pujian. Dalam bentuk lagu, puisi, syair dan sebagainya itu juga persembahan. Sehingga gereja itu menjadi sebuah mesbah. Mesbah ada altarnya dimana kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi ketika kita berdoa maka itu bukan kita memberi kepada Tuhan tapi kita meminta kepada Tuhan. Nah apakah meminta kepada Tuhan itu salah? Tidak. Justru itu menunjukkan bahwa kita punya iman. Kita beriman kepada Tuhan. Kita tahu kepada siapa kita meminta. Nah itu jadi doa itu tetap sangat penting. Tapi jangan kita gabungkan mesbah doa. Mesbah ya mesbah ya doa ya doa. Kalau kita mau bikin tempat berdoa di rumah ya sudah jadikan aja misalnya kamar doa. Atau apa kalau di tradisi Daniel itu ruangan atas upper room ya. Ruangan atas dia naik ke rumah di bagian atas rumahnya itu ada tempat untuk berdoa. Itu masih lebih alkitabia daripada menyebut mesbah doa. Nah bagaimana kita membuatnya dalam rumah? Sebetulnya tidak perlu altar khusus ya kita untuk berdoa. Bisa di dalam kamar, bisa di ruang tamu, bisa di mana saja. Kita kan berdoa bisa di mana saja. Tidak perlu kita menyiapkan ruangan khusus. Kalau orang-orang Yahudi pada zaman dulu mereka memang menyiapkan. Setiap membangun rumah itu lantai atas itu dikhususkan untuk berdoa. Jadi setiap rumah itu selalu harus punya kamar doa. Kalau orang Kristen zaman sekarang kan di dalam Alkitab kan dikatakan bukan soal ruangannya yang penting. Tapi yang penting itu di hati kita ada ruang gak untuk berdoa. Kalau di hati kita ada ruang untuk berdoa maka kita bisa berdoa di mana saja. Nah kalau dalam keluarga ya kita berdoa lah misalnya di ruang tamu bersama-sama dengan anak-anak, suami, istri, keluarga, semua yang ada di rumah berdoa bersama-sama. Nah itulah kamar doa kita, ruang doa kita. Jadi bukan mesbah doa ya. Kalau mesbah ya tempat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan itu ya mungkin adanya di gereja. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Pertanyaan terakhir dari saya adalah Apakah meminta maaf itu harus dari yang muda dulu? Maksudnya mungkin ada yang anak atau orang tua, apakah harus anak dulu atau orang tua? Meminta maaf, mungkin ada masalah kali ini. Kalau itu sebetulnya masuk ke aturan norma ya. Norma di budaya setiap daerah. Kalau norma di sebuah daerah itu orang tua atau harus yang lebih muda dulu ya minta maaf ya. Ikutilah norma-norma yang ada. Tetapi kalau di dalam Alkitab, prinsip dalam Alkitab itu adalah prinsip keteladanan. Nah prinsip keteladanan itu seseorang yang memiliki kelebihan itu akan memberikan teladan kepada orang yang dibawah dia. Apakah itu dia lebih tua? Apakah itu dia lebih kaya? Apakah posisi jabatannya lebih tinggi? Ataukah dia lebih rohani dan sebagainya. Selalu harus memulai lebih dulu. Itu prinsip. Maka kalau di dalam keluarga misalnya, yang lebih dewasa itu harus memberi teladan. Sehingga kalau misalnya terjadi konflik, dia tidak perlu menunggu yang muda dulu yang minta maaf. Justru dia harus memberi teladan. Sebagai kakak misalnya atau sebagai orang tua, berilah teladan kepada anak-anak. Ketika terjadi konflik diantara orang tua dan anak, ya orang tua sebagai pemberi teladan datanglah kepada anak-anak. Minta maaf apa salahnya. Dalam kekristenan itu, minta maaf itu harus berlomba-lomba. Siapa duluan kalau perlu. Jadi bukan menunggu. Kalau menunggu, ya semua akan saling menunggu. Tapi harus berlomba. Siapa yang duluan tergerak hatinya atau merasa menyadari kesalahannya, ya silakan saja dia yang duluan. Tidak perlu pandang dia orang tua, ataukah lebih tua, ataukah kakak kita, ataukah jabatan lebih tinggi. Direktur misalnya, mau minta maaf kepada anak buah, kenapa tidak. Atau misalnya seorang pendeta minta maaf kepada jemaatnya, kenapa tidak. Jadi harus justru yang dihargai oleh Tuhan di situ adalah orang yang lebih dulu berinisiatif damai. Karena kan di Matius itu kan dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Meminta maaf itu kan membawa damai, ya. Jadi kita harus punya inisiatif untuk meminta maaf. Jangan menunggu. Jadi tidak usah lihat usia atau posisinya. Oke, oke. Pembahasan podcast kita sampai sini saja. Kita bertemu di podcast selanjutnya, ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.